Nah, dikarenakan dia gak bisa ngomong banyak dan cuma bisa bahasa isyarat body language Jadinya si bupung ini dianggap sebagai suami yang baik sama tetangga Gimana kagak baik anjir? Orang kalo disapa sama Pak RT misalnya gitu kan ya Si bupung mah tinggal sium-sium aja Paham juga kagak itu orang ngomong apa Halo guys, faget, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal Thank you so much love for sending me the intro I have a personal message for you at the end of this video so stay tuned Nah, gue akan membahas suatu kasus yang dimana kalian udah ngeliat di berita kali ya Dua minggu atau tiga minggu lalu lebih tepatnya di September Karena ada bule yang bertingkah lagi Dan ya, ini bertingkahnya dimana? Apakah di luar negeri? Tentu saja tidak Tetapi di negara kesatuan Republik Indonesia ini Gue udah banyak kayak kasus ngomongin bule yang bertingkah di Bali Yang dimana emang pengen banget gue kasih black magic atau perdukunan Cuma lah ya I'm a charoga, I cannot do that Cuma kelakuannya mereka itu emang pengen ditempeleng sih palanya But now, mungkin dari kalian dang lah di channel, di channel udah tau lah ya Ini kasusnya seperti apa Cuma karena kalian nonton di sasya merisa youtube channel Kalian pura-pura aja gak tau biar gue tetap ada viewernya Mba itu, beberapa tahun yang lalu Gue pernah sih sempet ngebahas daily life gue Yang dimana gue ngobrol sama temen gue Pernah gak sih? Atau itu di instagram ya? Gue lupa Yang dimana ketika gue tanya tipe mereka itu seperti apa Mereka jawabnya, ya kalo bisa sih mar ya orang luar negeri bule gitu kan Now with that being say, setiap cewek dan setiap cowok di dunia ini pasti mempunyai tipe masing-masing Ya memang sih gak ada yang salah punya keinginan untuk menikah atau pacaran sama foreigner Yang beda bangsa gitu kan Walaupun I'ma say it to you y'all Apapun alesannya, kita gak bisa mengeneralisasikan semua bule itu bakal ngasih kita hidup yang enak I'ma tell you that one more time, alright Disini tuh banyak ya perempuan yang mikir kalo Kalo aku nikah sama bule nanti hidupku tuh bakal ngakut Enggak semuanya masalahnya gitu loh Matter of fact, banyak yang ditinggalin aja gitu Sorry to say ya, it happened I'm talking about real life situation here I'm not gonna give you some dreams Yang kalian liat di social media itu Kapel ghost, kapel ghost Cewek Indonesia sama cowok bule terus di spoil Oh we're going to the five star hotel baby Ya itu ada memang, cuma ada juga yang ditinggal dan yaudah That's it, they have a baby then boom He never came back with the milk Now y'all, kenapa gue kayak rada ngegas gitu ya ngomongnya ini Karena contoh nyatanya yang akan gue bahas di konten kali ini Merofeng gak cuma konten kali ini doang Gue udah ngebahas beberapa konten yang menerlibatkan bule gak ada akhlaknya gitu loh Sama orang Indonesia Belom lagi bule-bule yang tinggal di Bali Jadi kalau ditanya mending sama orang bule atau orang lokal kak Mar Gak tau, itu jawaban tergantung dengan individu masing-masing Anjas, bahasanya formal banget gak tuh Let's just get into the damn topic Iya kasus kali ini lagi-lagi melibatkan warga negara asing Kali ini bukan bule yang tinggal di Bali by the way Tetapi tinggal di daerah Banjar, Jawa Barat Si bule Banjar ini yang namanya adalah Arthur Tapi kita panggil aja Bupung ya Bupung, bule kampung Si Bupung ini asal dari Los Angeles, California Kok bisa ya orang dari LA tiba-tiba udah sampe aja ke Banjar Nah kasih kalian bilang yang namanya jodoh man Gak bakal ada yang menutupi, pasti ada jalannya Hmm dengerin baik-baik loh Begini, pas si Bupung ini kuliah Dia sempet di satu kampus sama satu cewek yang asalnya dari Banjar Meskipun gak begitu deket Tapi mereka sempet lah ketemu beberapa kali di kampus Sampai bisa temenan lah di salah satu sosial media Singkat cerita, setelah mereka udah kelar kampus Dan balik ke kampung masing-masing Beberapa tahun kemudian Nih si cewek yang temen kampusnya si Bupung ini Akhirnya menikah duluan Lo nyambung gak? Kan mereka separated deh Dia bukan nikah sama Bupung Cuma si cewek ini ya menikah aja gitu loh Karena dia ini cewek anak terakhir dari tiga bersaudara Dia ngerasa gak enak lah udah nikah duluan Kan ini kalo kata orang-orang ya Keluarga gue juga ngomong kayak gitu Kalo adek nikah duluan nanti kakaknya bakal susah dapet jodoh Kayak terhambat Nah dia jadi berasa kagak enak kan Aduh mana gue nikah duluan, kasian deh kakak-kakak gue Yaudah deh gue tolongin Si cewek ini yang udah menikah Mutusin buat ngenalin satu cowok lah ke kakaknya ini Dan si cowok yang gue maksud itu adalah Siapa lagi kalo bukan si Arthur atau Bupung Nah si sang kakak yang dikenalin bule sama adeknya Tentu saja seneng Nah the thing is disini mereka situasinya belum ketemu Padahal ya baru cuma komunikasi lewat sosial media aja Yaudah lah perkenalan sekaligus KDK KDRT, PDKT Salah gue ngomong maaf PDKTnya ini tuh lewat sosmed aja Dari awalnya cuma chattingan biasa Lama-lama semakin intens nih mereka Mulai tumbuh deh tuh rasa suka kepada satu sama lain Gue pause dulu deh disini Kalian ada gak sih yang ketemu pasangannya lewat sosial media Like how? How do you get feelings to towards each other just by texting? Kayak cuman aduh? Nah yang tadi gue bilang tumbuh deh tuh rasa suka kepada satu sama lain Walaupun PDKTnya ini hanya lewat chatting dan gak pernah ketemu wujud aslinya Menikahlah mereka di tahun 2020 kemarin banget Jadi mereka masih fresh couple lah ya baru 3 tahun bersama nih Nah abis nikah si Bupung juga sekalian deh tuh beli rumah lagi di lingkungan yang dekat sama rumah keluarga istrinya Dan di rumah keluarga istrinya itu termasuk adik-adiknya tuh dan si orang tuanya Which is mertuanya si Bupung Nah dikarenakan tadi gue nge-mention mertua Ya memang ada hubungannya lah sama kasus ini Mertua si Bupung punya kerjaan sebagai tukang kebun Jadi mereka tuh sehari-harinya emang ngurusin hasil panen dan tanaman aja Kebetulan si Bupung ini juga punya hobi berkebun Jadi ikutlah si Bupung ini untuk bantu-bantu sekaligus mulai bercocok tanam di lahan kosong dekat rumahnya ini Selama pindah dan tinggal di banjar Si Bupung ini berkomunikasilah sama orang-orang pake bahasa isyarat Kenapa bisa begitu ya? Karena ya dia gak bisa bahasa Indonesia Dasar dia gak mau belajar Ya gak tau deh itu mata serah aja kalian yang renting ya kan So anyways, he don't speak Indonesian at all Nah kalau ada si istri barulah dia itu ngomong biasa Soalnya si istri yang nge-transletin Nah dikarenakan dia gak bisa ngomong banyak dan cuma bisa bahasa isyarat body language Jadinya si Bupung ini dianggap sebagai suami yang baik sama tetangga Gimana kagak baik anjir Orang kalau disapa sama Pak RT misalnya gitu kan ya Si Bupung mah tinggal senyum-senyum aja Paham juga kagak itu orang ngomong apa Disamping itu sebagai bule yang walaf Si Bupung ini gak lupa juga buat ikutan sholat jamaah di masjid lokal tersebut Now y'all, so what's happening here? Sampai sini kan kedengerannya baik-baik aja kan Dibalik ke kaleman dan senyumnya si Bupung ini yang dibilang dia orang baik Karena emang dia gak bisa berusia Indonesia Cuma bisa senyum doang sebenernya dia ini mendem sesuatu Dan semua itu dikeluarin pas dia udah muak sama perbuatan Bapak Mertuanya Lah 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 kenapa nih si Bupung ini ngerasa dia dicurangin dan dibodohin sama Bapak Mertuanya Karena dia ngeliat kok pupuk yang dia punya suka diambil-ambil sama si Bapak Mertua tanpa izin dia Disini si Bupung gak bisa tinggal diem tapi mau ngomong juga kan dia susah Gimana coba tuh ngejelasinnya ya pake bahasa isyarat lagi Akhirnya karena udah gak tahan si Bupung memutusin buat ngacak-ngacakin ngancurin rumah mertuanya ini Ngacak-ngacakin itu dalam artian si Bupung sampe ngeberantakin dapur Banting-banting barang tipis sampe pecah pokoknya rusuh deh Saking rusuhnya nih ya si mertua sampe panggil polisi Dan si Bupung harus dibawa ke kantor polisi Soalnya si Bupung ini bertingkah ngancurin barang begini udah yang kedua kali Dikejadian yang pertama si mertuanya ini masih bisa memaklumi Nah yang keduanya ini si Bupung udah gak bisa ditoleransi Get your waist and take it to the damn police station Nah pada saat itu ya si polisi sepakat deh tuh Buat menyelesaikan masa ini secara baik-baik Jadinya si Bupung ini gak sampe masuk penjara Walaupun ini sebenernya gak sesuai sama ekspektasi mertua dan keluarga Mereka masih berasa kayak ini belum tuntas deh Kayaknya dia bakal melakukan hal-hal yang aneh lagi kayak seperti ini Tapi ya gimana mereka udah sepakat semua ya kan Now fast forward y'all beberapa hari kemudian si Bupung dan istrinya ini Mutusin lah gue jalan-jalan ke pantai Pangandaran Dengan maksud yaudah deh untuk refreshing lah Apalagi baru kejadian yang kayak begitu Sayangnya ini tidak bertahan lama Setelah si Bupung tau Kalau si istri ini baru saja mengirim uang ke mertuanya sebesar 5 juta Lewat transferannya si Bupung Lo ngerti gak maksud gue? Jadi istrinya tuh ngirim uang 5 juta dari uangnya si Bupung gitu Dan si Bupung gak tau pas lagi dia nge-transfer itu Baru taunya tuh kayak he just found out Yaudah deh tuh dia kan ngeliat lah ini kenapa nih ngirim 5 juta Dan si istrinya bilang kalau uang itu bakal dipake buat ngeganti barang-barang Yang udah si Bupung berantakin rusakin Si Bupung yang tau soal tentang hal ini Merasa gak seneng dan gak setuju lah dengan keputusan istrinya Yang tadinya suasana udah ada memanas lagi deh tuh Ribut lagi mereka Sampai besoknya tepatnya di akhir bulan September tahun 2023 kemarin Sekitar jam 10-an pagi Si Bupung ini nekat lah berangkat ke rumah mertuanya Dan lagi-lagi menghancurkan isi rumahnya Bedanya kali ini dia melihat si bapak mertua ada di kandang domba Dan si bapak mertua ini lagi ngasih makan ke domba-domba itu Disitulah si Bupung buru-buru mengambil pisau Dan menusuk lehernya berkali-kali Abis melakukan itu semua Si Bupung dengan santainya balik ke rumah Terus mandi dan ganti baju Si ibu mertua yang melihat suaminya tergeletak berdara-dara di kandang domba Otomatis teriaklah histeris Mengundang para tetangga Buat datang nyamperin mereka Gak lama setelah itu polisi akhirnya datang Dan langsung mengamankan si Bupung Karena memang Bupung santai aja gitu loh Bukan langsung kabur atau apa Dia malah balik ke rumah dan mandi ganti baju And nothing happened Nah sebelum diringkut sama polisi Si Bupung ini udah duluan digrebek sama warga di rumahnya Sampai dia ngegebuk-gebuk si Bupung Nah fast forward Sekarang mereka ini di kantor polisi kan Lagi-lagi diintrogasi Kan lo masih inget ya Ini bukan yang pertama kalinya dia ke kantor polisi Tetapi kali ini dia udah gak bisa tuh ya diselesai secara baik-baik Udah pasti masuk penjara kan Ternyata Ada berita yang mengkagetkan dan juga tidak mengkagetkan sih Untuk beberapa orang Si Arthur Bupung ini Bukan yang pertama kalinya Dia ditahan di kantor polisi Ya emang iya kan tadi lo ngomong Iya kantor polisi Indonesia Waktu dia masih tinggal di California Si Bupung ini ternyata udah punya rekod kriminal Yaitu adalah pencobaan pembunuhan terhadap Lansia di Amerika Serikat Nah yuk berdasarkan pengakuannya Alasan si Bupung ini sampai ya Ngelakuin ke bapak mertuanya itu Menusuk lehernya Dia ngerasa sakit hati Dan dendam sama si bapak mertua Soalnya si bapak ini suka nyuri pupuk Dan ikut campur urusan rumah tangga Gak masuk akal anjing I don't know Karena kenapa Masa gara-gara pupuk tanaman doang Terus dia bilang kalau dia sakit hati lah Karena ikut campur urusan rumah tangga Gini deh Mereka aja komunikasi susah Bisa jadi Mungkin nih Si bapak pengen ngebantu Gak ngerti lah ya Tapi karena ada language barrier Jadi si Bupung dan si bapak mertua ini Salah paham Bisa jadi seperti itu Kalau menurut kalian kayak gimana Di samping itu Si ibu mertua sampai ngomel-ngomel Berteriak ke polisi Karena kinerjanya polisi itu kurang cepat Dan kalau si Bupung ini ditangkep di awal Ini semua gak bakal kejadian Makanya tadi lo inget kan Pas lagi mereka Ngebebasin si Bupung tuh Pertama kalinya Orang tuanya tuh masih merasa kayak Ini kayaknya belum Belum mantep nih Gitu loh Dikanakan itulah Mungkin kalian ngeliat di tiktok Atau di berita ya Yang dimana si ibunya ini Nangis-nangis Berteriak-teriak ke polisi Karena dia merasa Kalau ke polisi yang nangkep Si Bupung duluan Kemungkinan si bapak pertua ini Masih hidup And by the way Kalian tau gak Proses hukumannya dia ini Agak complicated ya Jadi dia ini gak ditangani Dari pihak Indonesia aja Tetapi di pihak Amerika Jadi makanya ini nge-delay mulu Karena mereka masih harus Menunggu pihak imigrasi dulu Well deh Jadi sampai sekarang nih Di tahun 2023 Oktober ini Belum ada utusan dari hakim Atau jaksa soal ponisi Si Bupung ini Kalau kalian familiar Sama video-video gue Udah nonton banyak gitu kan ya I've been telling you I do not wanna get mad Ketika lo ketemu Wah ini jodohku Wah ini pasanganku And you will never know Kalau tuh orang Tiba-tiba bisa ngebunuh Mungkin karena ini Jobdesk gue kali ya Sebagai youtuber crime story Setidaknya background check Oh iya Gue lupa ngomongin Kalau kalian ya Punya pasangan Orang luar negeri Karena kebanyakan nih ya Mule tuh suka gak sih Kalian nama palsu Check the damn ID I don't care Kalau misalnya kalian dibilang Dasar lo ya Gila Masa segga percaya itu Macau lo sampe nge-check ktp Cek anjing Sumpah Cek Kalau lo sering nonton youtube Crime stories Aduh please deh Mending lo tau identitas Sama orang yang lo lagi pacarnya Atau lo lagi deketin Lo jangan nonton gue Karena entertainment doang Atau pengen tau informasi But this is for you too Karena gue pengen kalian itu safe Dan seperti kata future It's a evil world we live in Thank you so much for watching me Don't forget to like subscribe Follow us on Instagram Sasha X Marissa And I will see you when I see you Goodbye And I love you guys Ya apapun alasannya Kita gak bisa mengeneralasi Susah banget gue Sampai ada yang ngegebuk-gebuk Si Gupung Si Gupung lagi si Bupung Girl I saw your intro Sumpah kamu cantik banget I'm not even lying Oke Gue pas ingin lihat You are so pretty Fans ya makasih banyak Lo udah ngikutin gue Dari jaman slang word Sampai sekarang Gue yang dimana Gue udah bukan di studio lagi Thank you for your support Your dedication Dan tadi di video kamu Ada background itemnya And you have that wing Thailiner And yes I'm praying and manifest For you Ferencia Cepet dapet kerjaan Nanti pas aja kamu udah dapet kerjaan nih ya Ferencia Go ahead Drop in the comment I will be appreciated Kamu bilang ya di comment section kamar Gue bakal pin itu langsung And I know you're going to be busy Bakal sibuk sama kerjaan nanti Tapi tetap jangan lupa Sasha Marissa Hazel channel Hahaha I know you're going to be able 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 Terima kasih.